SMA 17 Agustus 1945 atau Sebatak, Surabaya, tidak hanya menggelar tes narkoba untuk siswa, tapi juga tes psikologi. Tes psikologi ini mencakup tes minat bakat bagi siswa kelas 10. Tes ini diharapkan bisa membantu siswa dalam mempersiapkan masa depannya. Sehingga lebih siap dan tidak kesulitan dalam memilih jurusan perkuliahan sesuai dengan minat dan bakatnya. Tes psikologi ini juga didukung dengan adanya kondisi bebas narkoba, sehingga hasil pengambilan minat dan bakat siswa lebih optimal. Prestasi bakat dan minat siswa, nanti akan ada juga yang saya sedang berdua tentang prestasi bakat dan minat siswa mau kemana setelah SMA itu. Kita ada psikologi yang akan dihasilkan ke anak-anak nanti. Nah, terkait ini kita buka bahwa anak-anak memang sudah punya dasar bersih dari narkoba. Bagi siswa, hasil tes psikologi ini membuat semakin memahami tujuan saat perkuliahan nantinya, sehingga bisa mempersiapkan pembelajaran dengan lebih baik. Makin ngerti enggak? Nanti ke depannya gimana gitu? Ya, akan prepare untuk pelajaran yang bukan yang saya ingin. Tapi artinya dengan hasil tes ini kamu lebih mantap melanjutkan pendidikan atau gimana? Ya, terkait saja. Tes narkoba dan tes psikologi ini merupakan tes yang rutin digelar tahunan oleh SMA TAK Surabaya. Tes tersebut digelar dengan tujuan agar siswa SMA TAK Surabaya bebas narkoba. Sehingga siswa bisa fokus dalam pembelajaran dan berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sementara tes psikologi juga penting dilakukan untuk mengarahkan siswa sesuai dengan minat bakat serta kemampuan agar lebih terarah. Sudah menerima semuanya, hasil.